Apakah Anda susah tidur, kemudian sering bingung, sering cepat marah gitu atau sensi ya? Kemudian yang punya masalah hipertensi kok tidak turun-turun? Nah, mungkin Anda kekurangan mineral yang penting satu ini, yaitu Magnesium. Untuk penjelasan lengkapnya, tonton selain satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Rosung. Dan di video kali ini, saya akan membahas satu mineral yang penting untuk tubuh kita, yaitu Magnesium. Kenapa penting? Jadi di sini saya sudah merangkum ada banyak sekali manfaatnya, jadi kali ini saya akan bacakan ya buat Anda semuanya. Yang pertama, Magnesium ini memainkan peran sebagai kofaktor dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik. Jadi kofaktor itu seperti apa ya? Membantu ya, membantu lebih dari 300 reaksi enzimatik. Jadi kalau tidak ada Magnesium, reaksi enzimatik ini tidak bisa berjalan dengan baik, atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Kemudian Magnesium juga diperlukan untuk sintesis yang namanya protein. Jadi untuk sintesis protein membutuhkan Magnesium. Lalu Magnesium juga diperlukan untuk produksi energi, baik itu secara aerobik maupun yang anaerobik. Kemudian Magnesium juga diperlukan untuk metabolisme sel dan memiliki peran penting dalam pembelahan sel. Jadi kalau kita belajar dulu di biologi ya, ada tuh namanya pembelahan sel ya, ada namanya mitosis, meiosis, ya seperti itulah kurang lebih. Jadi untuk melakukan pembelahan sel atau prosesnya itu membutuhkan yang namanya mineral Magnesium. Kemudian Magnesium mengatur pergerakan kalium dalam sel Myokard. Sel Myokard itu artinya sel jantung, Myokard itu jantung ya. Dan dikenal juga bertindak sebagai penghambat saluran kalcium. Mungkin kalau Anda sering minum obat anak hipertensi, mungkin Anda yang punya kerabat, punya orang tua, atau mungkin Anda sendiri yang mengalami hipertensi dan biasanya Anda mengkonsumsi yang belakangnya dipin-dipin tuh kayak amlodipin, nifedipin ya. Itu termasuk juga golongan penghambat saluran kalcium, jadi kalcium channel blocker. Nah, Magnesium juga mempunyai efek tersebut. Kemudian Magnesium dibutuhkan untuk membuat antioksidan glutathione. Jadi, kali ini mungkin Anda sering dengar ya, banyak sekali iklan-iklan di pasaran tentang glutathione sebagai antioksidan. Nah, ternyata untuk membuat tubuh kita bisa membuat sendiri dan membutuhkan Magnesium untuk membuat glutathione tadi. Kemudian Magnesium penting dalam meregulasi gula darah. Oke, jadi buat Anda semua yang mengalami, mulai mengalami prediabet, resistensi insulin, diabetes, coba perhatikan deh asupan Magnesiumnya. Nah, nanti sumbernya akan saya bacakan di belakang. Kemudian Magnesium penting juga untuk metabolisme dan kerja dari vitamin D. Magnesium esensial untuk sintesis dan sekresi dari hormon parapiroid. Magnesium bersama kalsium juga terlibat dalam pembentukan enamel gigi yang keras dan tahan terhadap pembosukan. Jadi enamel gigi kita ini bisa keras ya, karena dibentuk oleh Magnesium bersama dengan kalsium. Jadi bukan hanya kalsium saja, gitu. Dalam tubuh kita, sebagian besar Magnesium atau lebih dari 60% itu terdapat dalam tulang. Kemudian di dalam jaringan otot ada sekitar 25% dan ekstraseluler itu hanya 1%. Ekstraseluler itu artinya cairan di luar sel. Kemudian beberapa Magnesium ditemukan dalam plasma, setengahnya terionisasi dan secara aktif terlibat dalam reaksi fisiologis. Kemudian Pyridoxin, mungkin Anda pernah dengar Pyridoxin? Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang vitamin-vitamin itu. Jadi Pyridoxin ini adalah vitamin B6, jadi bisa dapat diubah menjadi bentuk koensimnya hanya jika ada Magnesium. Kalau tidak ada Magnesium, tidak bisa diubah menjadi bentuk koensimnya. Kemudian Magnesium dari makanan akan diserap oleh usus kecil kita yang bagian distal nih, yaitu namanya jejunum dan ileum dengan adanya ampedu, jus lambung, dan pankeras. Intinya kalau penyerapan kita baik, jus di lambung kita, ensim-ensim di lambung kita, kemudian pankeras kita normal, ini baru bisa menyerap si Magnesium tadi dengan baik. Pada orang dewasa yang sehat, Magnesium dalam makanan yang diserap sekitar 30-50%. Jadi kita kondisi sehat pun, Magnesium dari makanan yang diserap hanya bisa 30-50% saja. Kemudian proses filtrasi atau resopsi di ginjal, ini mengatur keseimbangan Magnesium. Jadi kalau kita mengkonsumsi Magnesiumnya berlebih, ginjal akan mengeluarkan lewat urin. Jadi urin dalam Magnesium akan meningkat, jadi kalau kita konsumisinya banyak, ginjal otomatis akan mengeluarkan. Kemudian kebalikannya nih, kalau dari asupannya kita kurang, ginjal akan mempertahankan nisip Magnesium agar tidak banyak yang keluar. Jadi diatur oleh ginjal kita. Kemudian Magnesium juga dapat digunakan untuk terapi hipertensi, seperti tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi efeknya mirip dengan obat-obatan yang golongannya dipin-dipin tadi tuh, amnodipin, kalsium channel blocker. Kemudian digunakan juga sebagai terapi migren. Jadi ilmu kesehatan ini semakin lama kan, semakin berkembang nih. Dicari nih mineral-mineral apa saja yang bisa mengobati, membantu pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Jadi kayak Magnesium ini bisa membantu untuk pengobatan seperti hipertensi, migren, osteoporosis. Ingat tadi dia bekerja sama dengan kalsium ya. Kemudian premenstrual syndrome. Jadi ada yang sering tidak nyaman pada saat height. Nah coba cek, mungkin ada kekurangan Magnesium. Kemudian kram saat kehamilan. Kemudian dia juga bisa memperbaiki sensitivitas insulin. Tadi ada sudah saya jelaskan di awal tadi ya, ada kaitannya dengan meregulasi gula darah. Kemudian ADHD pada anak-anak. ADHD pada anak-anak. Dan juga bisa untuk terapi Anda yang sedang depresi. Oke sebelum saya lanjutkan, mungkin pernah tidak Anda dengar, kalau habis makan coklat atau makan coklat itu menenangkan. Tahu tidak isinya coklat apa? Kita bicara yang benar-benar coklat ya, bukan yang coklatnya dikit, kemudian ada isi susu dan gulanya yang banyak. Bukan seperti itu. Oke let's say kita bilang dark coklat. Dark coklat itu tinggi akan Magnesium. Makanya kalau Anda habis, misalnya nih Anda sedang stres, sedang depresi, cari coklat, cari dark coklat. Ini akan bisa membantu loh meredakan kecemasan Anda atau depresi Anda ya. Oke kita lanjutkan. Kekurangan Magnesium dikaitkan dengan penyakit radang usus. Ya jadi kalau usus kita bermasalah ya tentu saya tidak bisa menyerap Magnesium dan makanan lainnya ya. Kemudian gangguan ginjal, alkoholik kronis, penuaan. Ya kalau kita bicara penuaan ya semua organ kita akan menurun dong. Penyerapan terhadap makanan juga akan menurun. Kemudian tandanya apa? Ini bisa terlihat dari otot yang tegang dan nyeri akibat penumbukan asam laktat. Oke sekarang kita masuk ke gejalanya nih. Apa saja gejala kalau tubuh kita kekurangan Magnesium? Yang pertama susah tidur atau insomnia. Kemudian konfusion atau sering bingung. Kemudian suka esensi. Ayo siapa disini yang sedikit-sedikit gampang marah nih. Coba cek apakah Anda kekurangan Magnesium? Cek dari mana? Dari pola makannya dulu deh. Atau Anda bisa lakukan pemeriksaan lab untuk Magnesium. Cuman harganya agak lumayan ya. Ya oke. Sekarang kita lanjutkan. Pencernaan yang buruk. Kemudian lenyut jantung yang kencang, yang cepat. Tantrum. Kemudian kekurangan Magnesium juga bisa menjadi akar pada banyak masalah jantung dan pembuluh darah. Kemudian bisa terjadi kardiak aritmia. Kemudian bisa terjadi hipertensi juga. Salah satu gejalanya. Kemudian sudden death cardiac arrest. Lalu chronic pain syndrome dan depression. Depresi. Nah, berapa dosis Magnesium per hari? Jadi kalau kita lihat setiap negara punya acuan yang berbeda-beda ya. Untuk RDI-nya nih. Recommended daily intake. Nah, saya kita ngambil rata-rata sekitar di angka 320 sampai 400 mg per hari. Oke. Nah, sumber Magnesium. Nah, Magnesium ini banyak terdapat di mana? Banyak terdapat di sayuran berdaun. Ya, sayur-sayuran ya. Dijian-dijian dan kacang-kacangan. Itulah sebabnya kalau Anda yang tidak suka makan sayur, kecenderungannya akan memiliki penyakit resistensi insulin yang mengarah ke diabetes. Kemudian hipertensi. Coba cek lagi pola makan Anda. Karena di dalam sayuran ini ternyata terdapat Magnesium yang bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah Anda tadi. Oke. Kemudian daging dan produk susu. Ada Magnesiumnya tapi tidak sebanyak pada poin yang pertama tadi. pada sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Oke. Kemudian air mineral. Air mineral juga mengandung Magnesium walaupun jumlahnya sedikit, tapi tergantung lagi sumber airnya dari mana nih. Karena setiap daerah akan memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda. Lalu dari Herbs. Ya, dari Herbal. Ini bisa Anda dapatkan dari Chamomile. Makanya Chamomile digunakan salah satunya yang misalnya sedang stres, sedang tegang. Chamomile ini juga bisa menenangkan karena ada Magnesium di dalamnya. Lalu ada Lemon Grace, ada Licor Rice, kemudian di Peppermint, Paprika, dan Dandelion. Itu juga ada Magnesiumnya. Yang terakhir adalah Dark Chocolate. Ya, jadi itu tadi adalah sumber dari Magnesium. Nah, itu semua adalah penjelasan tentang Magnesium. Begitu banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang tinggal cek apakah makanan Anda sudah mengandung Magnesium yang cukup atau belum. Ya, coba dicek sekali lagi gejala-gejala yang muncul. Kalau ada beberapa gejala tadi yang muncul. Coba konsumsi makanan yang mengandung Magnesium lebih banyak lagi. Atau Anda bisa mendapatkannya juga dari suplemen. Atau mungkin Anda yang ingin menikmati Dark Chocolate, silahkan. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Apa saja gejala kalau tubuh kita kekurangan Magnesium? Yang pertama, susah tidur atau insomnia. Ya, kemudian konfusion atau sering bingung. Kemudian suka esensi. Ayo sampai di sini yang sedikit-sedikit gampang marah nih. Ya, pencernaan yang buruk. Kemudian lenyut jantung yang kencang, yang cepat. Tantrum. Kemudian kekurangan Magnesium juga bisa menjadi akar pada banyak masalah jantung dan pembuluh darah. Ya. Kemudian bisa terjadi kardiak aritmia. Kemudian bisa terjadi hipertensi juga. Ya, salah satu gejalanya. Kemudian sudden death cardiac arrest. Lalu chronic pain syndrome dan depression. Ya, depresi. Nah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!